20 Januari 2020 di kota Casablanca, Kia Indonesia meluncurkan sebuah SUV terbaru yang menjadi lawan dari Honda HR-V, Hyundai Kona, dan Mazda CX-3. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Show. Balik lagi sama gue, Reza Refer. Kali ini kita ada di kota Casablanca dan menghadiri acara peluncuran dari SUV-nya si Blackpink. SUV apa itu? Ini dia, Kia Seltos. SUV apa itu? Ini dia. SUV-nya Blackpink karena Kia menggunakan marketing-nya, endorsement-nya menggunakan Blackpink. Dan keren banget ya videonya seperti ini. Ini bener-bener SUV yang sangat menarik. Kenapa menarik? Ini adalah seperti acara pertama dari Kia yang setidak diambil alih oleh Indomobil. Kia sekarang di bawah ATPM bernama Kreta Indo Arta, yang itu adalah di bawahnya PT Indomobil Indonesia. Kia. Nah, dengan ini Indomobil Indonesia membawa Kia-Kia yang jauh lebih eksiting. Mulai dari Kia Rio yang diupdate fitur-fiturnya, mulai dari Picanto yang hadir dengan fitur yang sebanyak gaban. Itu banyak banget fiturnya, bagus banget sampai ada sunroof-nya juga, mobil sekecil itu. Dan nggak lama kemudian menghadirkan ini di awal tahun 2020, Kia Seltos. Ya, acara peluncuran di kokas ini seakan menjadi penanda kembalinya Kia yang kini berada di bawah naungan Indomobil. Dan siap bersaing dengan pabrikan-pabrikan Jepang. Nah, yuk kita bahas eksterior depannya, Kia Seltos ini. Di depan dia sudah menggunakan Tiger Nose terbaru. Ini bahasa desain Kia terbaru ya, bagus banget. Dia sudah menyilang-nyilang gitu dan ada sedikit menyusutnya di sini. Ini cantik banget, Kia jaman sekarang tuh bener-bener bagus banget. Oh iya, Kia Seltos ini sendiri memiliki tiga varian, yaitu adalah E, EX, dan juga EX+. Nah, ini adalah EX+, tipe tertingginya. Tipe tertingginya ini sudah dilengkapi LED DRL yang sudah menyambung hampir, punya aksen hampir menyambung ke grill gini ya. Kalau kalian lihat dari depan tuh kayak matanya ada alis yang menyambung gitu. Dan lampu utamanya, headlamp Kia Seltos ini sangat cantik. Meski masih LED reflektor, namun penggunaan desain yang sangat cantik membuatnya semakin terlihat beda. Ditambah, sain depan yang sudah LED dan fog lamp juga sudah LED. Overall, tampilan depannya sangat bagus dengan desain maskulin dan membuatnya tidak terlalu terlihat seperti crossover compact. Lanjut ke mesin. Cup mesinnya ciri khas mobil buatan India ya. Dia cukup berat cupnya dan cup mesinnya sendiri pun sudah diberi peredam dan dicat sewarna bodi. Mesinnya sendiri mesin 1400cc dengan dual CVVT yang memiliki tenaga 140hp dan torsi 242Nm. Yang mengalirkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi 7-speed dual clutch. Gila, keren banget. Lanjut ke bandnya. Bandnya sendiri, dia bagus banget ya. Dia menggunakan konfigurasi 215-60R17 karena ini tipenya EX+. Nah, kalau tipenya yang paling bawah sudah ada juga yang menggunakan 16 inci. Desain velgnya sendiri ini cantik banget. Ini mirip banget dengan versi global dan dia menggunakan dual tone gitu ya. Yang dual tonenya kayak berpalang gitu, bagus banget. Kayak ada tanduk banteng. Memang itu salah satu di selling point-nya kata di Kia, dia memang menggunakan desain banteng katanya. Dan di sini ada aksen-aksen merah. Merah itu racing, kalau kata Lagnats. Racing. Dan untuk semua tipe, sudah pakai ABS dan sudah cakram untuk depan dan belakang. Bagus banget. Lanjut sampingnya. Desain sampingnya itu SUV terus kotak mengalala Kia Soul gitu ya. Di sini ya. Dia kayak mengotak gitu. Bagus banget. Ini dia ada di pilar. Pilarnya dihitamkan gitu. Tapi cuma depan doang yang piano black. Di sini dia pakai doff gitu ya. Tapi overall dari samping desainnya cantik banget. Dan dia satu-satunya pakai belt chrome katanya. Nih pakai chrome ini sampai belakang dan kayak ada aksen panahnya di belakang situ. Bagus banget. Dan dia sudah ada aksen kelas untuk kanan dan kiri. Camry aja kalah. Nah, ini ada kelas entry ya. Dan samping tadi velgnya gue tadi sudah bilang juga velgnya bagus banget. Dan dia sudah punya ini, roof rail. Jadi bagus banget. Dia bisa untuk siap banget untuk diajak adventure. Sisanya, dari samping dia diberi plastik cladding dan aksen-aksen ala-ala crossover. Agar seakan-akan menunjukkan dia sebuah SUV. Celto sendiri memiliki 190mm ground clearance. Dan selain itu, di atas sudah disematkan sharp fin antenna. Ya, lanjut ke belakang. Di belakang basa desainnya, basa desain Kia yang terbaru ya. Dan di belakang ini karena tipe paling tinggi, dia sudah menggunakan LED yang cantik banget. LED barnya itu panjang. Sini LED, sini pun LED. Memang tapi, sainnya terlihat seperti LED, tapi bukannya. Ini sainnya masih bohlam, tapi memang ada aksen pemisahnya gitu. Jadi, terkesan seperti LED. Tapi bagus banget, dia sudah pakai chrome yang menyambung dari kanan ke kiri. Overall, meski ia compact, namun desainnya membuat terkesan tetap gagah dari belakang sini. Di bawah, dia sudah diberikan plastik lighting dan sudah ada 4 titik sensor parkir. Sudah ada kamera mundur yang kalau setirnya di belokan, ia ikut berbelok. Yuk, kita lanjut ke bagasinya. Bagasinya adalah bagasi yang paling besar di kelasnya. Dia punya kapasitas 433 liter. Kalau ada ini. Kalau ini-nya dilepas, bisa mencapai 660 liter. Gila gede banget. Ini compact SUV loh. Kelasnya HR-V yang degeng. Kita bisa lihat kembarannya saja nggak, sampai seperti ini. Besar banget. Memang di belakang sini tidak bisa ditambah lagi, tapi... Dia sudah ada bahan syrup, tapi bukan pakai velg yang full size. Dia masih pakai velg kaleng. Dan kalau kita rebahkan baris keduanya, bisa mencapai 1.401 liter. Luar biasa kapasitas kargonya ya. Yuk, kita lihat ke tengah. Ya, tadi kita lihat belakang dan bagasinya. Ya, sekarang kita mau masuk dulu nih. Kita lihat dalemnya seperti apa sih SUV-nya si Blackpink ini. Sebelum kita lihat baris belakang yang didudukin sama si Lisa. Jangan lupa like video ini. Subscribe ke CVT Indonesia. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Yuk, ini masalah. Lisa, ikut dong. Di dalam ada Lisa. Iya, 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 iya. Maaf ya, om. Ini alasan gue sama Andre dari Sundara Motor Rebutan Masuk. Soalnya, di video advertisement-nya, Lisa Blackpink duduk di belakang sini. Eh, si Andre udah gue usir. Ini kan tempat duduknya Lisa tadi. Nih, kalau di video dia lagi kayak gini nih. Ito, Bang. Memang di belakang sini memang nyaman banget. Nah, itu kenapa Lisa mau duduk sini. Karena apa? Dia menggunakan leather seat dan contour-nya itu bagus banget. Dia dibikin contour ya. Tidak cuma leather biasa. Dia bikin kayak ada aksen-aksennya gitu ya. Jadi, memang grip kita untuk duduk gitu di sini. Dan bentuk kursinya juga lebih mencekung ke dalam gitu. Jadi, gue bener-bener terasa properly duduk di sini. Nah, untuk legroom sendiri. Di depan ada reviewer ternama, Hillsat. Jadi, legroom gue tetap ada. Padahal dia lumayan tinggi ya. Hillsat lumayan tinggi. Tinggi lu berapa, Sat? 178. 178 lebih tinggi dari Fitra Airi 177. Menyenangkan. Saya memiliki postur 177 cm dan masih... Ya, ini lebih... Legroom gue masih ada ya. Di sini dan dia sudah ada armrest. Nice. Jadi, di belakang semakin nyaman. Dan semakin yakin. Dan di belakang sini sayang sekali. Memang sih, ya ini sudah pakai kulit. Sudah ini, apa... Contour-nya juga bagus. Sudah ada armrest. Tapi di door trimnya semuanya keras semua ya. Even sampai sini-sini semuanya keras. Ini atas keras. Ini keras-keras semua. Keras semua. Namun, uniknya. Speaker di bawah sini didesain dengan tekstur abstrak yang memberikan keunikan di sini. Dan di belakang pun sudah ada blower AC yang diikuti USB slot di bawahnya. Juga sudah ada lampu LED di belakang sini. Dan juga ada handgrip yang retractable. Kursinya bisa di-adjust. Bisa di-reclient satu step. Wah, nyaman banget di belakang sini. No wonder Lisa betah di sini. Mudah-mudahan betah sama gue. Eh, bercanda. Lanjut ke depan. Ya, lanjut ke depan. Aura interiornya mewah banget. Dia punya aksen piano black. Cantik banget ya. Dan dia nggak cuma biasa gitu. Ada aksen ngotaknya gitu ya. Bagus banget. Memang sih, ini berbeda dengan versi global yang lain. Ini kita pakai versi yang versi India. Jadi bentuk dashboardnya memang mirip banget sama yang di India. Di India ini cukup sukses mobil ini. Penjualannya cukup baik. Itu kenapa Kia berusaha membawa ini ke Indonesia. Dan berharap ini bisa sukses juga di Indonesia. Oke, fitur-fitur yang gue suka. Pertama adalah desainnya cantik banget. Dan juga sudah ada cruise control. Dan satu, Mimin suka sunroof. Bagus banget. Sudah ada sunroof. Lampunya juga disini sudah LED ya. Bagus banget. Sudah ada tempat kacamata. Ini tapi memang dia belum elektro-chromatik. Tapi nggak apa-apa. Dia sudah ada day-night view mirror. Dan head unitnya. Keren banget. Dia menggunakan 8 inci. Dengan sudah support USB, aux, bluetooth. Dan bluetoothnya bisa multi-bluetooth. Bisa dua. Jadi dia bisa, nggak usah berebut. Mau dari bluetoothnya siapa nanti tinggal disconnect dan segala macam. Ribet. Dia bisa langsung dua bluetooth. Dan sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dan yang keren lagi dia sudah support Qi wireless charging. Kayak di Camry Hybrid yang sudah gue review kemarin. Dan fast charging katanya. Jadi, ah no. Aduh, coba Tesla pakai HP gue ya. Ya, kecas. Jadi, bagus banget ya. Mobil ini bener-bener luar biasa banget. Dengan, nah, transmisi sendiri dia menggunakan 7DCT. Atau dual-clutch transmission. Bagus banget. Sudah turbo pakai dual-clutch transmission. Dia spesifikasinya mirip banget sama Chevrolet Trax yang sudah meninggalkan kita dari Indonesia. 140 horsepower. Tapi, Chevrolet Trax masih menggunakan transmisi torque converter biasa. Dia dual-clutch. Jadi, pasti lebih kencang daripada Trax. Yakin. Pengaturan AC sudah auto climate control. Lengkap dengan front and rear defogger. Sudah ada tombol start-stop engine. Yang kalau dinyalakan. Di MID-nya terdapat animasi sistem cek yang keren banget. Sama seperti belakang. Material jok depan sudah ada kulit lengkap dengan kontur joknya. Namun, sama seperti belakang juga. Door trimnya masih plastik keras semua. Namun, material di dashboard sudah lumayan. Ada aksen piano black dengan gesture ala-ala BMW. Dan, speakernya pun bertekstur sama seperti di belakang. Pengaturan kursinya pun sudah lengkap. Ada height adjuster. Pengaturan setirnya juga sudah ada tilt dan telescopic. Dan, juga sudah ada pengaturan drive mode 3 mode. Yaitu normal, eco, dan sport. Selain itu, ada pengaturan traction. Yaitu snow, mud, and sand. Hmm, di Indonesia nggak ada snow ya? Hehehe. Ya, sampai juga kesimpulan dari Kia Seltos ini. SUV-nya si Blackpink. Memang mobil ini benar-benar luar biasa mengebrak. Seperti model yang digunakan. Eh, ini brand ambasadornya Kia katanya. Oke. Mobil ini memang sih ada beberapa kekurangan. Seperti material dashboard-nya yang masih ada door trim-nya. Yang memang masih agak plastik-plastik juga. Tapi, mengingat fiturnya yang lain. Seperti sunroof, 7 airbags. Dan juga, terus banyak banget. Traction control, heel start assist. Banyak banget fitur-fitur yang sudah pack di dalam mobil ini. Dengan 1400 cc. Dual clutch transmission, 140 hp, 242 Nm. Gue sampai habis-kehabisan kata-kata untuk nyebutin nama fitur-fitur lainnya. Tapi dengan harga yang dimulai dari 295 juta sampai 355 juta. Itu even lebih murah dibanding Honda HR-V. Yang tipe 1400 bahkan. Iya kan? Itu jadi, mobil ini lebih pack. Dan lebih banyak fiturnya dibandingkan kompetitornya dari asal Jepang. Overall, kami sangat tertarik untuk merasakan impresi berkendara dari mobil ini. Karena fitur-fitur yang dimiliki dan spesifikasi mesin yang luar biasa membuat kami memiliki harapan tinggi. Meskipun kecenderungan mobil buatan pabrik India terkenal memiliki ride quality yang kurang ya. Namun, mudah-mudahan di Kia Seltos ini tidak terjadi. Mudah-mudahan kami segera bisa mendapatkan unit test drive-nya ya. Review dari gue, terima kasih sudah menonton CVT Indonesia. Jujur, gue sangat terimpres dengan kehadiran Kia Seltos ini. Mudah-mudahan memancing pabrikan-pabrikan lain untuk tidak pelik fiturnya lagi. Oke, terima kasih sudah menonton CVT Indonesia. Sampai ketemu di review berikutnya. Dadah Lisa. Terima kasih Lisa sudah nemenin review. Eh, maksudnya terima kasih CVT sudah menonton review kami. Jangan lupa nonton video kami yang ini, yang ini, dan yang ini. Sampai ketemu di review berikutnya. Dadah!